Aku harus kasih peringatan untuk Indah sama bapaknya. Jangan mentang-mentang dibelain sama Mas Henderdi, mereka jadi ngeluncak. Sebelum ibu meninggal, ibu sempat bilang sama Indah. Ibu suruh Indah cari Pak Ajiku Suma. Pak Ajiku Suma. Ibu bilang. Pak Ajiku Suma yang tahu siapa sebenarnya orang tua kandung Indah. Ajiku Suma? Maksudnya Mas Aji? Mas, kamu harus segera menculik anak-anaknya Hendahdi. Setelah itu, apa yang harus aku lakuin, Mel? Kamu sembunyiin aja dulu, terserahlah di mana. Kenapa gak langsung dilenyapin aja? Jangan Mas, yang bersalah itu Hendahdi, bukan anak-anaknya. Aku ingin Hendahdi merasakan rasa sakit hati, rasa pahit yang aku rasakan ketika aku kehilangan anakku. Aku ingin dia merasakan hal itu. Kamu bisa melamar menjadi supir dia. Coba aja. Pasti aku lakuin. Apa mungkin Indah itu anaknya Mas Hendahdi? Pak, Indah pengen banget ketemu sama orang tua kandung Indah. Bu, Meri. Bu, ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, kamu pergi ke restoran untuk beliin makanan buat saya. Nanti nama restorannya, di mana alamatnya, dan apa makanan yang harus kamu beli, saya SMS aja. Minta uangnya sama popon. Baik, Bu, saya jalan sekarang. Maaf, Ibu. Saya boleh nganter Indah. Oh, gak usah. Indahnya bisa kok jalan sendiri. Kamu bener aneh, bisa jalan sendiri. Pak, Indah udah biasa kok pergi kemana-mana sendirian. Bapak yang baik-baik di rumah ya. Yaudah, Indah harus ganti baju, terus Indah mau langsung jalan, Pak. Ya? Eh, sini, sini. Biarin. Bapak yang beresin. Yaudah. Bapak yang beresin.